Mereka nggak bisa nyentuh ke arah Lunox dan juga Batrix, Alucar nggak bakal bisa bertahan lama. Betul. Nggak bakal bisa bertahan lama karena kita tahu bagaimana damage yang dimiliki oleh dua hero tersebut. Dan sekarang langsung aja ini dia game yang pertama. Game yang pertama antara representatives dari Mena dan juga Brazil. Dan kita bisa melihat kalau misalnya berarti Tekashi ada di bottom lane. Dia 1v1 dengan Darush menggunakan WB. Jadi agak sebenarnya SMA susah juga sih. Ini SMA untuk di awal-awal ya. Mereka pasti akan sangat lama sekali ya pertempuran di area XP lane ini. Karena sama-sama tebal, sama-sama kencang juga untuk regen SMA yang mereka milikin sebenarnya Dante. Masih melakukan farmingan. Purple buff udah dia ambil. Maike ada di dalam rumputan ketahuan posisinya. Udah ada Blazikoganes yang dimiliki oleh His. Langsung aja mengetahui pergerakan satu pelayan tersebut. Tapi Tekashi di bawah ingin mendapatkan satu monster jungle dan berhasil. Yes dan berhasil dan Darush ini udah cukup rendah banget ya HPnya. Dan disini kita bisa melihat kalau Tekashi gak mau mundur. Dia gak mau alleviate pressure yang diberikan di bottom lane. Dan disementara Maike ini juga berusaha untuk membuka map. Memberi informasi kepada timnya. Dan kita bisa melihat kalau GX juga udah mulai rotasi ke bawah. Ini dia Little Crabnya akan langsung diamankan oleh Alucard. Tapi malah bertemu dengan Esmeralda. Siapa yang akan mendapatkan Little Crab ini. Dan benar aja menjadi milik Dante. Dante terus melakukan farmingan hingga hampir bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Kane. Tapi di dalam rumputan dia agak sedikit tas-tas dulu sebelum pergi tadi ya. Yes bener banget. Dan Yato sudah hiding di dalam bush untuk mencari mungkin kesempatan untuk memberikan damage. Apalagi ini Turtle udah mau spawn. Dalam waktu 10 detik jadi kayaknya rotasinya juga akan pasti ke area sana. Namun di tengah Angry Gloomnya terus-terusan keluar. Casper-Casper yang lucu ini udah terlihat langsung di area tengah. Angry Gloom sangat menyakitkan. Apalagi di dalam tim Vaik. Namun udah terdengar suara-suara di area dari Pete Turtlenya yang udah dicolek. Esmeralda pun belum join, belum mau menggaguh ke area tersebut. Namun sekarang Turtlenya berhasil diamankan oleh Alucard yang digunakan oleh Dante. Yes dan kita bisa menerima early aggression dari teman-teman GX Squad ya. Tapi sementara King berusaha untuk mencari kompensasi mengambil objektif dari musuhnya. Dan kita harus melihat yang masih sudah dikuatkan untuk kabur Amuni. Dengan sangat-sangat agresifnya dia ingin mencari pick off. Apalagi dia udah memiliki ulti ya. Dapet tuh dia tuh purple buffnya. Kehilangan purple buff untuk kali ini. Tyron revenge-nya connect. Ada lagi nih Biru Passion di bagian belakang. Alucard di saat ditembakin sama di Biru Passion seperti itu. Puset dah damagenya. Kenceng banget. Ini baru belum menit tiga loh. Iya belum menit ketiga. Tapi so far. Oh wait sebentar. Di sini ada His yang harus berhati-hati. Damage dan juga inisiasi dari Make on point banget. Memaksakan seorang Estus untuk mundur. Dan sekarang lihat rotasi dari teman-teman. Kid mungkin akan ke arah atas nih. Belum lagi tadi satu peluru snipernya masuk ya. Itu damagenya tadi kena Estus langsung panik tuh. Dia kena rusuk kiri tuh. Dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Kate di atas sana. Udah berhasil untuk mendapatkan satu point kill. First plotnya berhasil merekamankan. Empat player mendadak ada di area dari Topland. Nah itu dia sih. Enaknya pakai link tuh rotasinya cepat ya. Jadi dia bisa langsung mengambil map pressure dari atas ke mid. Ke bawah juga. Dan sebenarnya tadi GX squad yang lebih unggul di terms of rotation. Sudah bisa mengamankan early pressure. Tapi langsung diambil kembali oleh teman-teman kid dengan alasan tersebut. Iya. Sementara itu untuk Dante masih melawan farmingan. Michael lompat ke dalam bush yang berbeda hisnya. Tidak ingin berjauhan dari Dante. Sedikit lagi dan berhasil diambil. Ada khas Klaus sekarang menjadi milik dari Ruby. Benar banget. Dan sekarang kita 4 menit ke dalam. Kalian kalau yang lapar langsung aja. Pakai kode promo dari Grab. M3 Indopride. Karena kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Tapi kita bisa melihat. Mika sudah mulai ngecharge. Mungkin berusaha untuk nge-pick off seorang. Kak aja di area atas. Tapi dapat informasi mereka ada di atas itu. 3v1 situation. Ngecharge lagi. Apakah dia bisa mendapatkan sesuatu di sini? Namun di atas ada satu shield yang sudah langsung diamankan. Mereka mencoba untuk mengambil satu turtle di arah yang berbeda. Tapi turtle-nya tetap berhasil diambil. Dan juga diamankan oleh Dante. Hanya saja pertukarannya adalah shield turretnya. Abis dimakan oleh Cade. Karena Tyrell Event yang sekarang mulai lompat ke pagi depan. Ada lagi di Buru Passion. Memukul mundur pergerakan Amundi. Dan juga Yato. Yato yang mempergi ke arah mana? Yato yang sekarang sudah punya. Hiss buset itu apaan barusan lewat peluru siapa tuh? Bikin kaget. Peluru siapa tuh? Tricks ya. Oke dan dari item buildnya sendiri. Oh sebentar. Tapi sebentar Tyrant Ratsnya langsung kodek. Itu bagus banget barusan yang sekarang. Pertempurannya kembali menjadi milik dari Cade. Karena Cade udah berhasil mendapatkan satu orang. Hanya saja. Dari Dante berhasil untuk membalaskan keadaan. Dan Mycam menjadi korpannya. Dua tuker satu. Dan kayaknya Yato akan menjadi korban selanjutnya. Apakah King bisa mengamankannya? Dia harus berhati-hati. Lihat Dante. Oh no. Itu tuh. Tuh tuh. Tuh di sniper. Baik-baik dah. Nah baru dari lompat. Tapi di bagian bawah rubinya pun berhasil untuk mendapatkan satu outer turret. Ini menjadi keuntungan untuk ke ekspat sejauh ini. Hanya saja dalam jarak yang cukup cepat. Satu center turret di area mid. Itu pun berhasil ditumbangkan nih Om Wawa. Nah ini yang paling penting adalah ketika kita berhasil untuk mendapatkan objektif. Terutama di bagian mid. Itu akan membuat jalur rotasi jauh lebih aman. Oh nyaris banget Louisnya. Di takedown sama Dante. Wow. Di tengah sendiri ya. Mereka masih mengamankan ke arah purple buffnya. Itemnya udah mulai terlihat. Ada War Axe kali ini Om Wawa. Yang dimiliki oleh Dante. Ya Dante udah War Axe. Tapi second item. Belum tahu menuju ke arah mana. Seharusnya itu akan menjadi antara Thunder Belt. Ataupun Endless Battle. Dari King sendiri. Ada Demon Hunter Sword juga. Dan belum terlihat ada War Axe. Mungkin untuk Kingnya lebih ke arah Endless Battle juga. Atau Thunder Belt. Dan kita masih mencari ya. Untuk next item dari Kidnya. Tapi secara tempoh permainan. Kid mereka lebih berani untuk melakukan gagging. Terutama ke arah dari top lane. Yep. Sementara itu Tyrant Revenge yang langsung connect aja. Didorong lagi dengan Tyrant Revenge. Mau pergi ke arah mana. Amuni. Amuni yang berhasil langsung diamankan. Begitu saja. Hilang sudah kajahnya. Kali ini begitu banyak. Orang yang langsung melakukan invasi ke arah satu player tersebut. Kajahnya 0-3-1. Gagal untuk mengepakkan sayapnya dari tadi. Aduh sayang sekali. Dan itu tadi kita bisa melihat kalau GX Squad berusaha untuk cross mapping ya. Tapi nggak berhasil. Jadi dengan itu sekarang teman-teman dari Kid juga berusaha untuk mengamankan turtle selanjutnya. Dan sudah mengamankan turtle selanjutnya. Dan lihat gold difference-nya. Iya dan Kate sekarang mengungguli dengan adanya perbedaan sekitar hampir 3 ribu net worth. Ini membuat mereka harusnya akan jauh lebih unggul lagi dari sisi item. Sementara lukatnya masih punya kesempatan untuk bisa melakukan farmingan. Dari tadi bagusnya dia masih bisa mempertahankan diri ya Omawa ya. Belum ada poin deadnya. Oh oh. Tadi kita bisa melihat 3 v 1 situation di area atas. Tapi Takeshi masih bisa survive. Aduh. Di Tyrant's Revenge dan Rage juga tidak connect. Dan dia mampu kabur dengan flickernya. Tapi di sini saat lagi dan lagi objektif lagi dia amankan oleh teman-teman Kid. Iya walaupun tadi kita lihat Maike menepok ke arah yang berbeda. Dan juga sekarang ada di bagian bawah. Belian yang harusnya langsung dikeluarkan begitu aja. Satu, dua, tiga, empat hero dari GX Squad. Mereka udah ada di area bottom lane. Lalu Kingnya di area tengah masih melakukan farmingan dan juga clear terhadap minion. Dari minimap udah mulai berkumpul lagi di biru page-nya. Lalu konek aja karang dante. Tapi untungnya ada Heez sebagai belakang dengan Estas-nya. Memberikan damage begitu menyakitkan dan juga memberikan healing. Yang begitu banyak terhadap hero tersebut. Ada Estai menjadi korban tapi Yato-nya tertinggal. Yato-nya pergi ke arah mana mendadang. Ada tiga player yang dimiliki oleh GX Squad langsung menghilang dengan sangat cepat. Hanya ada Darrow Seven seorang diri. Akankah dia bisa mempertahankan dirinya? Apabila tidak akan terjadi wipeout yang dimiliki oleh K. Tyrant reverse-nya udah di charge. Lompat ke dalam mentok karena dinding hidungnya kepentok. Untungnya kurang memisahkan. Tapi Kingnya kali ini lopak karang yang berbeda. Ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh Darrow Seven. Tapi tidak menimbulkan efek apapun. Wow, wow, wow. Permain dari Keith sungguh luar biasa dan juga agresif. Bisa menemukan empat member dari teman-teman GX Squad. Dan kesiannya Darrow tertinggal sendiri. Dan dengan pressure yang sudah diamankan dari Keith. Dia berusaha untuk mengambil semua buff dari teman-teman GX Squad. Dan sekarang goal difference-nya udah 6.000 dalam waktu 8 menit. Hampir 9 menit. 6.000 om, wow. Nah ini terlalu cepat juga karena memang secara leading factor-nya Keith. Mereka jauh lebih berani sih untuk melakukan rotasi. Mereka ke top lane 4-3. Dan mereka selalu berhasil untuk mendapatkan hal tersebut. Dari GX ketika mereka mencoba untuk mirror. Mereka coba untuk tukar. Nggak dapetin apa-apa sama sekali. Nggak dapetin apa-apa. Karena bisa dibilang nih. Kalah rotasi, kalah invasi juga. Hingga di saat mereka melakukan invasi perpikiran. Mereka pasti butuh waktu ya. Di saat mereka gagal. Akan ada space yang ditinggalkan. Dan itu yang dimanfaatkan barusan. Coba lihat. Ada lagi sebuah tembakan untuk yang nggak kena. Cuman fun fact by snap video. Lunok Lui sering mendapatkan respect band pada MPL Brazil. Season 1 dari 4 kali kesempatan mengambil Lunok. Win rate-nya masih 100%. Berarti udah comfort pick ya. Tapi kita bisa melihat di area atas. 2v3 situation. 3v3 situation. Lihat pertukaran dan luar biasa. Tempat seperti dikeluarkan. Bilang sudah tadi. Ada satu orang yang langsung berhasil dirapakan. Saya untuk sekarang. Daro Seven mau pergi ke arah mana. Kau dikejar satu kecamatan seperti itu. Coba lihat di belakangan. Rame banget. Mau minta foto kayaknya itu ya. Mau minta foto nggak tuh. Rame banget. Meet and greet. Meet and greet. Meet and greet. Ditembakin. Dipukulin. Mau pergi ke arah mana lagi. Untuk satu player tersebut. Hingga membuat dirinya pun langsung lenyap. Sementara sekarang. Lord-nya. Sudah berjalan di area bottom lane. Ini susah untuk GX Squad. Apa yang bisa GX Squad lakukan di sini. Karena mereka dari early udah kalah. Dan segala macam. Oh iya. Mungkin lebih ke arah nunggu aja sih. Nunggu dari kitnya berbuat kesalahan. Udah gak ada apa lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka udah di zone otak bisa-bisa. Jadi mau gak mau suka gak suka. Di sini kit yang harus membuat kesalahan. Dan itu wajib. Untuk bisa dieksekusi sempurna juga oleh GX Squad. Ini gue pikir tadi untuk gold lane-nya akan ada jauh demager yang lebih sustain lagi ya gitu Om Mawa ya. Untung memberikan demager tapi ternyata itu adalah kajak. Namun sejauh ini kajaknya pun. Belum bisa memberikan efek apa pun belum lagi. Lightning Ball yang dibiliki. Sekarang gak ada lagi loh. Nah sekarang Lord-nya. Weh Tyrant Revenge-nya tadi. Udah ada flicker juga. Tapi gak kena karena siapapun. Malah mentok lagi karena Didi. Udah ada kajak menjadi korban di biru. Pensionnya sakit banget. Lord-nya berhasil masuk ke paket dalam. Sebenarnya Dante masih berjalan aja. Akankah dia merandingkan diri untuk lompat ke paket dalam sana. Karena sekarang udah berkumpul pemain-pemain dari Kate. Yang siap untuk melumat habis pertahanan GX Squad. Yes. Dan lagi dan lagi Amuni harus ditumbangkan ya. Dengan KDE 051. Ini bahaya banget sih untuk Amuni sendiri. Tapi kita lihat masih. Ternyata Kate masih mau lebih. Dia tidak berusaha untuk connect Thanos Revenge-nya. Dan sekarang apa kita bisa lihat. Wow. Itu dia. Hancur sudah lagi tadi Eterna. Karena sekarang ada Tempel Soblet yang baru saja dikeluarkan. Lalu kannya promosi dirapankan sementara Amuni. Dan juga His ada di bagian belakang. Daro Seven-nya siapa kaya akan diamankan. Karena sekarang Donald Walking-nya belum juga dikeluarkan. Belum lagi. Dengan tidak adanya Amel Fender. Berarti tidak akan ada orang yang bisa dia tarik. Untuk masuk ke dalam area dari Best Arret-nya. Ya, sekarang kita bisa melihat kalau fokusnya terhasil. Tapi lihat di situ Connector Harus. Orang Amuni-Ammuni lagi-lagi harus tumbangkan. His-nya masih berhasilkah? Kampur dengan sebut tidak. Karena sekarang dengan satu wave-nya tersebut. Mereka berfungsi bisa mendapatkan kemenangan 1-0 atas GX One. Sedikit lagi ya Patrice-nya dari Best Arret-nya. Cuman, coba lihat Patrice. Bebas tanpa adanya hambatan. Tanpa adanya gangguan.